Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita main anime adventure lagi, ya Gue lagi suka main anime adventure, jadi ya mohon bersabar untuk game lain ya, oke Jadi di video kita kali ini kita akan ngebandingin beberapa slow unit Makanya ini akan jadi slow unit battle, anjay Kita akan lihat yang mana yang paling gede cuy ya, disini gue ada Charmy, ya ini yang baru Kalau kalian gak tau Charmy dapet dari mana? Dari Battle Pass, oke Battle Pass yang paling baru, paling akhir, itu Charmy Ini sebenernya gue udah dapet dari kayak 2 hari lalu gitu, cuman ya gue baru saja sekarang Pertama Charmy, oke Lalu gue punya Shiny Oshina, ya dimana dia juga S-Range juga Lalu gue punya Mochi Charlotte, ya Ini gak ada S-nya, B+, malah imagine Ya ini gue, ini gue malah B+, gitu kan Lalu gue punya Perona, ya ini udah limited, kalian gak bisa dapet lagi ini Perona Shani Yosina bisa dapet, ya Yosina kalian masih bisa dapet trading kayaknya masih bisa lah Perona juga bisa cuman, ya harganya lumayan Lalu ada Emily Ini gue dipinjemin ya, bukan punya gue ini pak Jadi gue dipinjemin sama anak Discord gitu namanya, siapa tadi namanya? Si Alfian, namanya Alfian ya, gue dipinjemin sama si Alfian Sama disini gue punya Todoroki, Todoroki Epic nih Ini kalian masih bisa dapetin dan dia sangat gampang untuk didapetin Jadi, ya kita akan bandingin sama dia juga Kenapa gak gue bandingin Todoroki yang mythicnya bang? Pertama, itu lebih susah dapetnya Yang kedua, gue gak punya Gitu doang sih, simple banget Sebenernya ada satu unit lagi kan, si Todoroki yang mythic kan Cuman, itu kan limited ya Jadi emang agak-agak susah dapetnya tuh Ya, di unit unit gue pake, ini ada beberapa yang limited ya Yang pertama, si Yosina Perona sama Emily gitu kan Ini limited ini Charmy masih bisa dapetin sekarang Tapi nanti bakal jadi limited juga Kalau kalian nontonnya udah lama Mungkin sebulan, dua bulan lagi ya Ini udah limited nih si Charmy ini So ya Sekarang kita akan langsung aja Coba, teman-teman ya Ini, ini Gue gak usah samain levelnya, teman-teman ya Karena emang Kita gak ngeliat damage Kita mau ngeliat Efektifan mana dalam nge-slow, teman-teman ya Alright, ya Ini dia, teman-teman ya Kita main dinamik aja Kayaknya kita gak perlu ngeliat damage ya, teman-teman ya Karena kalau kalian naikin ya Emang udah pasti gitu kan Damage paling gede sekarang Kayaknya si Antara Charmy, kalau gak Yosina gitu Oke Ya Kita akan mulai dari yang paling akhir dulu Todoroki Epic, oke Kenapa gue masukin ke dalam list ini juga gitu kan Karena pertama dia murah gitu kan Kalian bisa langsung taruh tuh Liat Dari web pertama pun Kalian bisa langsung taruh, teman-teman ya Jadi ya Lumayan bagus, lumayan bagus SPA-nya sih oke ya 5 detik itu cepet banget sebenarnya Bahkan menurut gue Karena Kalau menurut gue ya Idealnya Unit slow Itu tuh SPA-nya sekitar 7 7, kalau gak ya 6,9 oke lah Pokoknya di atas 7 Itu udah Agak-agak gimana gitu Karena dia Karena dia kalau unit ini teman-teman ya Kalau kalian perhatiin Kalau dia udah kena slow Dia punya waktu beberapa detik Sampai dia baru bisa kena slow lagi Jadi kayak ada delay-nya gitu lah Makanya 7 detik itu menurut gue udah paling bagus Karena Setiap kali dia nyerang Dia akan nge-slow gitu cuy Kadang-kadang kalau misalkan terlalu cepet Yang udah kena slow nih kayak gini Dia gak akan kena slow lagi nih Jadi kita mesti taruh lagi di blank sini gitu kan Oke Sekarang kita Itu Todoroki ya Lumayan Lumayan oke lah Cuman range-nya ini agak kurang sih Range-nya agak kurang ya Karena dia epic Anjir Kalian berharap apa gitu kan Range-nya cuma 10 gitu kan Dan dia pun Dia Con-EOI kayak gini cuy Yang dimana gue sebenernya kurang suka gitu kan Oke Kita langsung ke unit selanjutnya Yaitu adalah Emily Pak ya Emily Ini salah satu Unit slow paling GG ya pak Salah satu unit slow paling GG di game saat ini menurut gue ya Kita langsung liat aja temen-temen ya Sep Ceder Kalian bisa liat Ini dia Emily temen-temen 7,1 detik Bagus banget ya kan Emang dia Kenapa dia bilang unit paling bagus banget Untuk slow ya Karena emang kalian bisa liat Pas banget SPA-nya 7,1 Range-nya gak ada otak gitu kan 20 Ini padahal gak S loh Gak ada S sama sekali cuy Jadi emang Ya emang range-nya segini 20 gitu Emang jauh gitu temen-temen ya Dan SPA-nya 7,1 Bagus gitu Dan sebenernya di update kemarin Itu ada satu unit Yang di buff ya Sama Sama si pihak anime adventure-nya Karena Untuk nyamain sama Emily ini Yaitu adalah Mochi Charlotte Kalian bisa liat Mereka sama-sama Lane AOE Ya ini kan si Emily juga lane AOE kan Si Mochi Charlotte juga sama Dia juga Lane AOE Kalian bisa liat Dan dia SPA-nya lebih cepet 6,9 Tapi dia range-nya Lebih kecil daripada Emily Ya Range-nya lebih kecil Eh by the way By the way By the way Bentar Gue gindul Kalau untuk slow unit ya Kita jarang banget upgrade dia Jadi kayaknya Gak akan gue upgrade sih Tapi nanti Akan gue coba liat Gue upgrade Damage-nya berapa temen-temen ya Cuman buat Pengen ngeliat aja gitu Penasaran gue kan Terutama sama si Charmy ini nih Charmy ini dia agak unik Soalnya temen-temen Dia circle AOE Cuy liat tuh Circle AOE ini mirip-mirip Kayak Perona nih Perona kan dia awal-awalnya Single target nih Ntar dia berubah jadi Circle AOE Tapi ya Kita Kita ngebandingin ya Pas kita gak upgrade dulu ya Karena emang Kebanyakan Gak pernah di upgrade juga sih Kalau kalian Pakai unit slow gitu kan Kalian pake di Raid Kalian pake di portal Segala macem itu Gue yakin banget Kalian gak pernah upgrade Kecuali kalau misalkan Infinite ya Kecuali misalkan Oke Oke Ya ini untuk Mochi Charlotte dan Emily Damage jelas Lebih gedean Si Mochi sekarang ya Si Emily kan emang Ya unit udah lumayan lama lah Dan Mochi ini kan Emang bener-bener baru Di buff Damagenya jadi GG banget ya Kalian bisa liat Dan dia SPnya sebenernya lebih bagus sih 6,9 ya SPnya lebih bagus Masalahnya range doang pak Rangenya kayak Lebih kurang 2 gitu loh Jadi Berasa juga sih 2 itu berasa juga Kalian bisa liat tuh Berasa juga Kalau ditaruh sebelah-sebelahan gini Berasa juga Walaupun gak jojo banget sih Tapi ya Kalau misalkan Kalian gak punya Emily Ya ini Mochi Charlotte Udah inilah Alternatifnya lah Karena gue juga gak punya Emily gitu kan Emily gue Gue tuker Shani Yosina Anjir imagine Ya jadi Kalau kalian gak punya Emily Kalian bisa pake si Mochi Charlotte ini Oke Lalu Ada Shani Yosina Nah ini Shani Yosina Mirip-mirip kayak Todoroki nih Dia Con AOE kayak gitu cuy Kita taruh aja langsung ya Temen-temen ya Con AOE kayak gini cuy Dan dia Attack speednya 7,4 Which is masih Oke sebenernya Tapi lebih bagus sih Kalau dinaikin sekali sih Jadi 6,9 ini bagus banget 7,4 Mungkin masih bisa sih Mungkin masih bisa ya Dan dia range-nya 18 Dan dia damage-nya paling gede ya Kalian bisa liat nih Damage-nya Coba sama Charmy 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 Oh Charmy lebih gede damage-nya Oke Charmy lebih gede damage-nya Range-nya juga lebih jauh 21 Buset Wow oke Charmy oke juga sih Cuman sayangnya dia Circle AOE guys Aduh Sayang banget gitu kan Tapi sebenernya bisa sih Kalau kalian Bikinnya jadi kayak Closes gini ya Jadi dia kayak Macem-macem AOE gitu lah Jujur aja gue Sebenernya Gak terlalu Suka sama Circle AOE Gini sih Tapi mungkin Untuk di beberapa Posisi Mungkin dia bagus Mungkin ya Mungkin Tapi ya jelas Gue lebih milih Kalau gak mau C-Charlotte Mendingan Emily sih Sama Yoshina gitu kan Walaupun Yoshina Dia Con AOE Kayak gini juga Tapi ya Ini masih lebih bagus gitu Dibandingkan Circle AOE cuy Cuman ya Emang sih Di beberapa posisi Circle AOE Bagus sih Kalau misalkan Musul kalian tuh Dimana ya Agak susah sih Susah lah Susah lah Posisi Posisi untuk Circle AOE Yang slow itu Agak susah sih temen-temen Makanya gue gak begitu Recommended sih Ya Mochi Charlotte Ini jelas GG banget sekarang sih Jadi kalau kalian gak punya Mendingan kalian gak jadi aja Dia Dia mythic doang Temen-temen Kalian bisa dapetin Gampang Ini kan limited Ini limited Emily juga limited gitu kan Todoroki Kalian bisa dapetin Cuman ya Kalian bisa liat lah Kalian Kalian Bandingin aja lah Sama Todoroki nih Look lah Todoroki Range-nya paling burig pak Imagine Imagine Kalian bisa liat tuh Range-nya cuma 10 Udah gitu dia Con AOE gitu kan Tapi kalau misalkan Kalian belum punya Belum punya semua Belum punya gem Apa-apa Ya pake Todoroki dulu Boleh sih Oke Sekarang kita kan Si Perona ya Si Perona Nah ini nih Ini Ini satu-satunya unit slow Yang bisa nge-slow air unit Jadi kalau kalian gak punya Ini kalian harus punya sih Harus punya menurut gue Karena kadang-kadang Di turnamen ini kepake juga Kalau misalkan Kebanyakan boss sih Kalau misalkan boss ya Turnamennya lagi boss nih Dan ada fly unit bossnya Nah itu Perona harus ada sih Perona harus ada Oke Ini dia Perona Bam Ya bisa liat Range-nya dia jauh banget ya Dari awal aja udah 21 Dan dia attack speednya 7 Bagus kan Emang Emang kebanyakan Unit-unit Slow itu Di desainnya emang SPA-nya tuh kayak 7 gitu loh Sekitar 7 lah 6,9 sampai 7 Kebanyakan kayak gitu ya temen-temen ya Si Perona ini Ya Dia tuh jeleknya adalah Dia single target pak Kalau kalian belum upgrade sama sekali pak Makanya kalau misalkan Kalian pake Perona Perona ini harus kalian upgrade Minimal 2 kali lah Setau gue 2 kali deh Eh 3 kali ya Tih Ghost wrap Kalau kalian udah ghost wrap Nah dia baru jadi Circle AOE Gede gini pak Nah ini boleh nih Ini bagus nih Kalau untuk lawan boss-boss Nah ini Ini bagus Kenapa? Karena dia circle Circle AOE-nya begini Gitu kan lumayan Dan gitu range-nya juga Jadi 23 Dimana dia lebih GG Gitu sebenernya tuh kan Cuman ya 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 sekali lagi Kita kan tadi ngebandinginnya kan Belum upgrade ya Kalau belum upgrade sama sekali ya Yaudah Dia single target Sesimpel itu Jadi kalau dipake untuk boss Bagus banget Tapi kalau dipake untuk yang Kalau Infinite kayak gini Banyak unit gini ya Ini sangat jelek sih Perona Sangat jelek Sangat jelek Jadi Eh Ya Terserah kalian sih Kalau kalian mau nyarinya Eh Mending unit slow yang sekalian Bisa nge slow air unit aja bang Gitu kan Oh yaudah Kalian bisa ambil Perona gitu Tapi ya Ya gitu Kalian mesti upgrade dulu Mesti di upgrade Yang artinya kalian akan buang-buang duit gitu Jadi kalau misalkan Kalau infinite Ya itu bisa lah Tapi kalau misalkan untuk raid Untuk turnamen Turnamen masih bisa Kalau turnamennya boss only ya Turnamennya boss only Nah ini bisa dipake Perona Tapi kalau misalkan turnamen yang gak Eh Mendingan jangan dipake dah Mendingan kalian pake Mochi Charlotte aja ya Kayak gitu temen-temen ya Ya kalian bisa liat Mana unit slow yang paling bagus Kalau menurut gua Untuk saat ini yang paling bagus Itu masih Emily sih Masih Emily ya Masih Emily kan bisa liat Dengan SPA nya 7,1 Pas banget gitu SPA nya tuh pas banget gitu 7,1 tuh udah Udah paling pas sih temen-temen Untuk nge slow Jadi ya Gimana ya Paling pas aja gitu Terus disini ada Mochi Charlotte Yang kedua ya Lalu yang ketiga ini ada Yoshina Yang keempat ini Oke lah Charmy boleh lah Charmy boleh lah Charmy kayaknya oke juga Karena dia damage nya kayaknya gede nih Kita coba liat damage nya berapa ya Sheep punch Oh Buset jauh banget range nya pak Hei Range nya jauh banget sih Ya ini 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 Charmy Range nya bagus banget pak Oke Oh gila Liat tuh Circle EOI nya jauh gede Jadi gede banget gini kan Nah ini nih Ini kalau misalkan kalian bikin ke Klosos ini Baru bagus nih Jadi kayak semi-semi AOE gitu cuy Jadi anggaplah dia tuh Setiap kali kalian taruh Si Charmy Di sekitar Di sekitar AOE dia gini tuh Dia Ya kena slow gitu Ini baru bagus nih Which is oke Dmc 55.000 Rada kurang sih Iya gak sih Dmc sih rada kurang ya Dibandingkan Yoshina Kayaknya jauh lebih gede Yoshina gitu Cuman ya Iya ya Bener berarti yang pertama itu adalah Emily Yang kedua itu Mochi Charlotte Yang ketiga itu Yoshina Yang keempat itu Charmy Baru abis itu Perona Dan lalu ada Todoroki Sebenernya ada Todoroki yang mythic Cuman Todoroki yang mythic itu Ya di bawah Perona lah Kalian bisa Kalian bisa anggap dia di bawah Perona lah temen-temen ya Jadi ya Ya begitulah Oh dia multi hit juga loh si Charmy ini Oke Charmy multi hit ya Lucu juga sih ini unit ya Damn Lucu banget By the way Kita lihat bisa ditaruh berapa temen-temen ya Kenapa gue bilang Emily paling bagus Karena Emily itu Kalian bisa taruh Ini per satu Dua Tiga Empat Lima Kalian bisa taruh Lima unit Emily Bayangin Ini karena gue udah taruh di belakang satu ya Kalian bisa taruh Lima unit Emily Sedangkan Mochi Mochi itu kita bisa taruh Satu Dua Tiga Empat Ya empat Mochi itu empat Perona Perona Satu Dua Tiga Empat Lima Kalian bisa taruh lima Perona juga Yang artinya bagus banget Cuman sekali lagi Dia single target Kecuali kalian upgrade Ya temen-temen Jadi emang Ya begitulah Oke Ada Yoshina Yoshina itu adalah Satu Dua Tiga Empat Ya empat Yoshina juga empat temen-temen ya Lalu Charmy Kita lihat Charmy Charmy berapa Satu Dua Tiga Empat Bisa lima kah Wow Charmy lima Oh that's change everything man Alright Oh that's change everything Oke Tapi tetap aja sih Charmy ini awal-awalnya Rada-rada burik ya Dia circle EOI Cuman begini doang gitu kan Yang artinya range dia Sebenernya gak jauh-jauh banget gitu Kalau misalkan kalian bikin closest Cuman Ya kalau kalian dapet Charmy ya lumayan sih Slow unit gratisan temen-temen ya Lumayan Ya oke 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 So ya Itu ya temen-temen ya Masih tadi ya Jadi nomor satu masih Emily Yang kedua ini masih Mochi Charlotte Yang ketiga masih Yoshina Keempat ini masih Charmy Kelima masih Perona Dan yang terakhir itu sih Todoroki Todoroki ini bisa taruh empat ya Kalau gak salah Empat doang ya Todoroki empat doang Imagine udah epic Range kecil Empat doang Tapi untuk awal-awal Gak apa sih Itu lumayan bagus Gue juga awal-awal Pakai Todoroki sih Oh ya Thank you buat temen-temen Semua yang nonton Dari awal sampai akhir Like jika kalian suka Temen-temen ya Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah di save video berbag Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao